hai oke assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel mas bro jadi sekali ini gue pengen ngebahas seputar tiga skutik termahal nih di tanah air Indonesia harganya nih setara mobil premium wah ini keren banget sih jadi ada tiga skutik termahal premium dari Yamaha dan Honda nah kira-kira ini motor apa karena emang ini motor idaman buat kita semualah kita bahas pelan-pelan bro so let's get started jadi banyak bikers nih yang menganggap harga skutik itu nggak lebih mahal dari motor sport padahalnya nggak selamanya seperti itu sebab ternyata nih ya ada skutik yang bandrolnya bahkan lebih mahal dari Mitsubishi Pajero ataupun Toyota Fortuner yoi nah berikut tiga motor yang berada di kasta tertinggi dalam dunia skutik tanah air nih harganya dijamin bikin kamu semakin merasa nelangsa yang pertama nih Yamaha T-Max DX wah ini keren Yamaha T-Max merupakan kasta tertinggi sekaligus termahal nih di jajaran skutik Yamaha bandrolnya sekitar 320 juta on the road Jakarta cukup nih ya untuk membeli satu unit Mitsubishi expander yoi nah skutik bonsor ini dibekali dengan mesin 530 cc yang mampu menyemburkan tenaga hingga 45 HP dengan torsi maksimal di 53 Nm Yamaha mengklaim skutik ini bisa mencapai top speednya nih hingga 177 km per jam wah ini kenceng banget bro nah selain dibekali mesin yang besar Yamaha juga menyematkan banyak teknologi nih itu dia seperti pengeremen sudah ABS traction control stability control hingga cross control nah panel indikatornya juga sudah digital meski speedometer dan tokometernya masih analog nah ya lampu depan belakangnya juga sudah LED nih itu yang pertama yang nomor dua adalah Honda xedv nah untuk Honda juga memiliki skutik mahal juga nih yang nih xedv ini adalah kakaknya dari Honda edv 150 yang banyak beredar di tanah air namun meski desainnya tuh mirip-mirip fitur dan kecanggihan kedua motor ini tuh berbeda jauh bro Honda xedv dibekali mesin berkapasitas 750 cc dengan output 55 PS dan torsinya 68 Nm nah mesin tercanggih nih ya dipasangkan dengan transmisi canggih dual clutch 6 percepatan lengkap dengan manual mode jadi bisa metik bisa manual nih keren motor ini sangat nyaman dikenderai karena dibekali dengan red mode atau mode berkendara dengan empat pilihan nih nah selain itu xedv juga memiliki fitur g-switch yang berguna banget saat melebas jalur off-road nah tentu saja motor ini juga dibekali dengan sistem pengeremen dual bis dengan ABS motor ini dibanderol sekitar 450 juta tambah dikit lagi nih sudah bisa membeli Toyota Fortuner nah ini gila lagi nih bro ini tembus harganya satu miliar nih bro nah nomor tiga adalah Honda Goldwing jadi membahas kutip termahal rasanya nggak akan lengkap nih tanpa mengulas Honda Goldwing sebab motor satu ini bandrolnya tuh mencapai 1 miliar on the road Jakarta wih di gila harganya mahal banget nih 1 miliaran dengan harga segitu kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan dari sebuah motor nih mulai dari performa kenyamanan fitur kekinian hingga gengsi motor ini menggenong 1800 cc 6 silinder yang bisa menggunakan hingga tenaga di 127 PS dengan torsinya 170 Newton meter mesin tersebut dipadukan dengan transmisi otomatis setuju percepatan DCT sehingga nyaman dikendara ini nah fitur-fitur kekinian yang bisa kamu nikmati di Honda Goldwing antara lainnya ya tire pressure monitoring nah itu ada juga windshield yang bisa diatur secara elektrik sistem pencahayaannya sudah LED panjang instrumen canggih dengan layar digital audio sistem juga ada nih dengan kontrol digital dan koneksi bluetooth maupun USB bahkan juga tersediannya koneksi Apple CarPlay yang bisa memberi beragam informasi seperti navigasi hingga cuaca terkini ini keren banget harganya juga keren satu miliar ini bukan kau menang-menang bro kita n-make aja lah ya Oke semoga informasinya bermanfaat nih Oh ya eh sorry suara gua agak serak karena agak sedikit flu Bro saya itulah intinya tiga sekutik termahal di Indonesia semoga bisa bermanfaat jangan lupa comment like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yo